Ya Pemirsa, Tanjung Bersinar Pak yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau di perkotaan saat ini tengah dalam masa pembangunan. Salah satu RTH yang akan menjadi kebanggaan Kabupaten Tabalong ini rencananya akan selesai pada akhir tahun ini. Berikut penjelasan dari Kepala Dinas Tata Kota Pengelolaan Pasar dan Kebersihan mengenai kelanjutan pembangunan Tanjung Bersinar Pak. Ya Pak, jadi banyak pertanyaan Pak di tengah masyarakat ini. Masyarakat bertanya apa sih sebenarnya Tanjung Bersinar Pak itu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Tanjung Bersinar Pak itu adalah merupakan bagian dari ruang terbuka hijau. Di mana ruang terbuka hijau ini merupakan program dari pemerintah pusat yaitu sharing dengan pemerintah daerah. Di mana 20% dari wilayah kota itu digunakan untuk ruang terbuka hijau. Misalnya dari kecamatan Tanjung dan kecamatan Burung Pudak. Nah, ruang terbuka hijau ini dibutuhkan dalam rangka untuk kebutuhan pertemuan atau untuk bagaimana masyarakat bisa kumpul di udara terbuka, di alam terbuka. Nah, jadi ini program dari pusat yang istilahnya itu P2KH yaitu program pengembangan kota hijau. Jadi salah satunya untuk memenuhi 20% itu dibangunlah yang namanya Tanjung Bersinar Pak. Di mana di sana ada fasilitas-fasilitas tempat duduk-duduk, tempat jogging, tempat santai yang mainan anak-anak. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa bikin orang bisa agak santai, enjoy lah di sana. Terus Pak, pembangunannya sendiri itu dimulainya dari kapan itu Pak? Pembangunan itu sendiri sebenarnya pada tahun 2015 itu sudah direncanakan ada pertama dari dana APBD Kabupaten Tabalong. APBD Kabupaten Tabalong itu sendiri yaitu disiapkan kemarin berkisar 8 miliar. Kemudian ada dari dana APBN. Dan APBN itu kemarin direncanakan 5 miliar. Kemudian ada juga dana dari CSR Adaro itu pertama 1 miliar. Kemudian ada tambahan yang kedua jadi 2,2 miliar. Yang sebenarnya pelaksanaannya diharapkan kemarin itu sinergi selesai pada tahun 2015. Namun pada perjalanannya kenyataannya hanya APBD yang bisa jalan. Nah, APBN yang diharapkan bisa dilaksanakan pada tahun 2015 ternyata karena mungkin mereka ada perubahan di kegiatan mereka, karena ada perubahan struktur mereka sehingga pada pelaksanannya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2016. Itu pun baru selesai lelang ini, baru penentuan pemenang untuk APBN. Sedangkan CSR Adaro yang 1 miliar sudah jalan. Nah, ini masih kelanjutan daripada yang 2,2. Nah, jadi memang terkesan kenapa Tanjung Bersinerpak tidak selesai. Itu bukan tidak selesai. Sebenarnya sudah selesai untuk APBD. Tapi karena APBN-nya tertunda, sehingga ya APBN kita tunggu dulu di tahun 2016 ini. Dan setiap pekerjaan, baik APBN, APBD, baik CSR itu tidak ada yang tumpang tindih atau overlapping. Semua sudah ada pada real masing-masing. Jadi sudah ada pembagian daripada pekerjaan-pekerjaannya. Jadi sehingga tidak ada pekerjaan antara APBN, APBD maupun CSR itu yang tumpang tindih. Berarti kan ini sudah sumber dananya nih Pak. Dari APBD sudah, dari APBN sudah, dari CSR sudah. Itu untuk komposisinya itu seperti apa? Nah, ini seperti pekerjaan persiapan. Ini APBN ada, APBD juga ada, CSR juga ada. Kemudian pekerjaan pematangan lahan. Nah, ini APBD-nya juga ada. Kemudian pekerjaan drainase, grain oven space, jadi penamaan pohon dan kembang. Kemudian pembuatan grain transportation, pembuatan grain water, grain waste, grain energy, fasilitas taman, grain building, kemudian elemen estetika, kemudian pekerjaan pagar, dan review desain dan pengawasan. Nah, jadi ini nantinya, kalau sudah selesai, APBN selesai, APBD selesai, CSR selesai, ini akan terlihat nanti. Setelah semua rangkum, ini terlihat bahwa Tanjung Bersinar Park itu baru kelihatan secara utuh. Sementara ini, ya karena masih belum selesai, dari APBN, dari CSR, ya otomatis, ya kayaknya terlihat belum selesai. Tapi ini hanyalah masalah penundaan dalam pelaksanaan pekerjaan dari dan APBN dan CSR. Terus Pak, ini apakah sumber dana ini apa? APBN ini yang multi-years, atau apa itu Pak? Yang mana? Yang APBN? Yang APBN, APBD itu semua tidak multi-years. Tidak multi-years. Tidak. Sampai saat ini sudah, dari pembangunannya Pak, itu sudah mencapai berapa persen lah Pak? Kalau pembangunan secara keseluruhan, itu sudah 50 persen. 50 persen. Pertanyaan terakhir, bagaimana Pak? Harapan Bapak agar Tanjung Bersinar Park ini bisa cepat terselesaikan Pak? Kita berharap, keberadaan seluruh masyarakat, Tanjung Bersinar Park, memang pengerjaannya tidak hanya dari dana APBD tadi, karena ada APBN, ada dana bantuan dari CSR, Radaruh, dan Mitra Kerja. Jadi, nanti beberapa bulan ke depan, Insya Allah, itu akan terlihat nantinya. Dan setelah itu selesai, kita berharap juga kepada seluruh lapis masyarakat, kita bisa menikmati Tanjung Bersinar Park ini, kemudian kita sama-sama memelihara, sama-sama menjaga, dan ini merupakan juga adalah kebanggaan satu-satunya di daerah Kabupaten Tebalong, yang cukup luas untuk tempat hiburan, tempat terbuka, untuk membawa keluarga, baik dengan teman, baik acara-acara tertentu, sehingga kita dalam memenuhi program Pak Gita Pusat, sehingga tidak meragukan bahwa kita sudah mempunyai Tanjung Bersinar Park yang mempunyai fasilitas yang lengkap.